Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya Di video kali ini, aku bikin es gabus Langsung aja yuk ke bahan-bahan dan cara membuatnya Pertama-tama, siapkan 100 gram tepung hung kue 1.4 sendok teh garam 8 sendok makan gula pasir 1.5 sendok teh pasta vanila 85 gram kental manis 850 ml santan kekentalan sedang Dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk Diaduk-aduk sampai gulanya larut ya teman-teman Kemudian ini mau aku saring karena ada kayak kotorannya gitu Dan kemudian dibagi menjadi tiga bagian Beri pewarna sesuai selera Kalau mau warnanya lebih banyak juga gak apa-apa ya teman-teman Ini aku bagi jadi tiga aja Aku menggunakan warna hijau, pink, dan ungu Selanjutnya, masukkan satu bagian ke dalam panci Ini aku warna hijau duluan Kemudian masak diatas api sedang Sampai jadi adonan yang mengental Nah seperti ini aduk-aduk terus sampai adonannya jadi halus Seperti ini udah mateng Matikan kompor dan tunggu uap panasnya berkurang Sambil menunggu, siapkan loyang yang udah dialasi dengan plastik Kemudian tuang adonan hijau ke dalam loyang Selanjutnya, simpan di dalam kulkas biar cepat set Kemudian masak lagi adonan selanjutnya Sampai jadi adonan yang mengental Tunggu uap panasnya hilang Kemudian tuang ke atas adonan hijau yang udah mengeras Simpan lagi di kulkas Dan lanjut masak yang terakhir Ini yang warna ungu Jangan lupa diaduk-aduk dulu Karena biasanya mengendap gitu ya teman-teman Ini dimasak juga sampai jadi adonan yang mengental Tunggu uap panasnya hilang Kemudian tuang ke atas adonan pink yang udah mulai mengeras Kemudian ini disimpan di kulkas sampai mengeras Nah setelah mengeras Kemudian keluarkan es gelusnya dari loyang Dan ini siap untuk dipotong-potong Untuk ketebalannya sesuai selera Tapi aku suka yang gak terlalu tebal ya teman-teman Seperti ini Seperti ini Selanjutnya Bungkus menggunakan plastik Nah lakukan sampai semua adonan terpotong dan terbungkus plastik Dan kemudian disimpan di freezer sampai membeku Nah ini setelah beku Udah jadi es gabusnya Ini jajaran jadul Pas masih kecil dulu Biasanya dijual di kantin-kantin sekolah SD gitu Ini rasanya enak banget Seger Terus lembut kempus-kempus gitu teman-teman Jadi nostalgia Yuk cobain Terima kasih banyak ya Buat teman-teman yang udah nonton Like, komen, dan nge-share video aku Buat teman-teman yang udah subscribe channel aku Terima kasih banyak It means a lot Sangat berarti dan sangat aku hargai Buat teman-teman yang baru menemukan channel aku Salam kenal ya Nah sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video aku selanjutnya Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya